Kita ke informasi selanjutnya, ujian nasional berbasis komputer dibatalkan di Sumatera Barat. Sementara itu di Palembang, tiga hari jelang pelaksanaan ujian nasional ruangan disterilkan. Jumat pagi sebanyak 7.188 koli soal ujian didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Pendistribusian ini dilakukan pasca batalnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Sumatera Barat. Polisi mengawal ketat, guna menghindari kebocoran soal. Dengan dibatalkannya ujian CBT, tingkat yang dilaksanakan SMK ada 7. Dan sekarang setelah dievaluasi dari pusat, ternyata dibatalkan dan soalnya telah kita setiapkan. Meski dilakukan secara manual, pihak lembaga penjamin mutu pendidikan Sumatera Barat menjamin kerahasiaan soal. Rencananya pendistribusian masih akan dilakukan esok hari untuk wilayah kota Padang. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, seluruh ruangan ujian nasional berbasis komputer sejak Jumat pagi disterilkan oleh pihak sekolah. Antisipasi ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan transparansi selama pelaksanaan ujian nasional mulai Senin pekan depan. Salah satu sekolah yang sudah disterilkan adalah SMK Negeri 2 Palembang. Sekolah ini merupakan satu dari tujuh sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau komputer based test. Sebanyak lima kelas disiapkan dengan sekitar 200 komputer. Pihak sekolah optimis pelaksanaan ujian nasional akan berjalan lancar. Kalau secara teknis, prosedur, karena sudah di try outkan beberapa kali, di anak tiga kali, bahkan gurunya juga ikut try out, itu insya Allah tidak ada kendala. Namun memang kita persiapkan dan kita selalu ingatkan di anak, mempersiapkan diri untuk menjawab soal-soal ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan PLN untuk menjamin aliran listrik selama pelaksanaan ujian nasional. Pasalnya, sebanyak 70.164 siswa SMA, SMK, serta madrasah alia akan mengikuti ujian nasional. Meski ujian nasional tahun ini tidak menentukan kelulusan. Namun hasil ujian nasional akan mempengaruhi penilaian siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.